Suruhkan Allah selalu membimbingmu Dan biarlah angin menuntun langkahmu Ini kita lagi di daerah Sumedang Ini masih ada ternyata kehidupan yang tradisional seperti ini Ini ada tumpukan kayu bakar Tumpukan kayu bakar ini kayak hidup saya dulu tahun 76-80 Nah ini lagi, ini kandang ayam Ini kandang ayam Ini kandang ayam Ini kandang ayam Ini ada kandang ayam Ayamnya kosong Kemandiran ekonomi pedesaan dulu begini Ini kandang ayam Ayamnya masih kecil, gak ada Ini masih kecil-kecil Anaknya masih ada Nah ini lagi Masak Kesiapan buka Ini Ini namanya Nyepan Sangu Bunten 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 Assalamualaikum Shampurasun Gak ada Dan dulu kalau masak begini Ini Ditinggalin Tergi kemana Gak Gak root Di desa itu Gak pusing Gini aja Orang bisa hidup Tuh Sini Lihat Modalnya itu aja Kita jangan dulu masuk Gak boleh Punya garam Kita tunggu ya Yang punyanya Kita tunggu yang punya rumahnya Lebih puaruh Ini namanya Diasurga Kata orang Sunda Nih Kayu bak Keranting-keranting ini Bermanfaat Daripada berserakan Secara ekonomi Menjadi Berekonomi Tinggi Gak usah Beli gas Gak usah Negara Subsidi LPG 3 kg Subra Apinya jadi Menyala Hey Ya Nuh Boga Bumina Saha Beterang Wow Ini Banyak Kelihatan Jadi Punya Ayam Punya Domba Buka Nah disitu Itu Tempat Berkelornya Ayam Disini Kebunuhan Hidupnya Terdapat Giza Saji Eee Bu Aduh Daman Saji Hari ini Lembur naon Saji 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 Desa Kecamatan Kabupaten Sumedang Anes, ibu harus garis Oh, Indramayu? Oh, tapi Indramayu jadi dia Sunda ya? Sunda Ibu itu nyanyangu? Aduh, aku kena Sabar, iya jadi sabar Keluarga sebumi iya Keluarga Sekarang? Bapak Bapak ada kemana ke sawah? Sawahnya digal sawah perhutani Untuk garap sawah Nyalira Bisa Ibu tegaduh tanah Nyalira Oh, ini garapannya Tanahnya tanah perhutani Ibu ngegarap tanah perhutani berapa hektare? Seketiga Palingnya 30 karungan 30 karung setara Dengan 1 ton setengah Oh, berarti ibu sawah Nyalira 1 ton setengah Sekitar Tilu ribu meter ya Nyanyu, ayo Serang tahu rencana Buka 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 puasanya Tidak ada Posisi ibu menuju ke Gaduh Acis Oh, gak punya uang Emang dapat uangnya dari mana? Kuli 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 ngerambet Tidak ada musim ini? Tidak ada musim ini Jadi itu harus kerewat Masih tidak rambet Jadi itu ayah ke Pak Kulian Si Bapak nage Kuli Di pabrik Gajinya seberaha Sejuta enam ratus Sejuta enam ratus Pabrik naun Pabrik naun Oh, pabrik itu Diupahannya sejuta enam ratus Sebulan Sebulan Sejuta enam ratus Tapi biasanya dibantuku ibu Rp50.000 Kuli Tandur seberaha Kadang-kadang Amunaten Pasien Rp50.000 Bebas Rp50.000 Kuli ngerambet Rp50.000 Oh Ya Waduh Tapi kan gas itu beli kan bu Beli atau A.S.T. Gaduhnya Kan Pakai gas itu lebih bagus Daripada pakai gas Ibu anaknya berapa? Cuma satu Sekarang anaknya di mana? Ini Oh yang barusan itu anaknya Coba saya pengen lihat hari ini ibu sama apa masaknya Ini dapurnya Dapurnya belum dikasih lantai Belum anak Ini Beli itu sayuran Oh beli sayuran Oh Ini masak hari ini ibu sudah punya apa? Belum punya apa-apa Belum punya apa-apa Oh Ini di dapurnya hanya apa aja isinya? Cuma gitu Hanya punya garam Ibu hanya punya garam Dapurnya Ini tanah-tanah ibu kalau ini? Iya Tadi Kredit Kredit? Maksudnya? Ya Maksudnya belinya kredit Jadi dulu Tanahnya tanah sahat tadi nak? Tanah orang tua Oh ibu beli dari orang tua Kenapa dari orang tua beli tidak ngawaris? Kasian Kan biasanya ngawaris? Iya ngawaris tapi kasian Kasian Tanahnya lebar rumahnya berapa? Sepuluh bata Sepuluh bata Sepuluh bata Itu berarti 140 meter persegi 140 meter persegi Itu dipakai rumahnya berapa meter? Itu apa? Oh Ini rumahnya baru ya ibu ya? Udah lama tapi di Biasalah bapaknya pulih Kalau punya uang Ngarinyuhnya rumahnya Ngarinyuhnya rumahnya Ngarinyuhnya rumahnya Tempel Naik lagi bata Tempel Ngumpulkan bata Tempel Akhirnya bisa Berapa tahun bikin rumah ini? Ini udah berapa tahun? Sepuluh Sepuluh tahun Belum selesai juga? Belum Ini belum bisa ke keramik? Ya itu di dalamnya masih Oh belum Jadi hari ini ibu Baru punya garam Belum punya apa-apa Minyak goreng itu ibu nggak punya Minyak goreng nggak punya? Ya uangnya nggak ada Minyak goreng Tapi saya lihat ibu itu apik ya ibu Coba lihat Ini kredit Nah ini Oh kredit gimana? Ya kan bapak Bapak kalau punya uang gitu Oh Bukan kredit Jadi Dikumpul Dicicil Beli keramik Dicicil Beli Genteng Dicicil Ini kamar ibu Iya Kamar ibu Ya bagus Ini mah rapi Ini Belum Oh ini belum di keramik juga Ini sepeda punya bapak? Iya Lagi dulu Sekarang mah nggak punya Ini kan tempat nyimpen beras ibu Hah? Tempat nyimpen beras ibu ini Iya Coba ini si ibunya sini Ini beras bagian? Iya iya kemarin ah Dari desa? Ibu dapat 10 kg per bulan? Iya Iya 10 kg per bulan ini dapat beras bagian dari desa? Desa Dari pemerintah ya? Iya 10 ribu ini per bulan? Ibu sudah nggak punya beras? Iya Ini Ini berasnya Beras hasil panen? Ya kan belum Belum ada Panen kemarin? Ya habis Habis Panen kemarin sudah habis? Iya Panen kemarin sudah habis? Iya Selain dapat bagian dari pemerintah yang 10 kg itu cukup 10 kg berdua sama bapak? Nggak Nggak cukup Sehari ibu nyangu berapa liter? Kadang-kadang 1 liter gitu Kalau nggak habis eh kalau itu macam hari 1 liter 1 liter berarti kalau 10 kg setara dengan 13 liter Iya 13 liter berarti untuk 13 hari Iya 17 harinya? Ya kulit Dari kulit Iya 17 harinya dari kulit Iya Beli beras berapa ibu beli beras liter? 15 ribu Sekarang ibu dalam posisi beli beras Iya Karena ibu belum panen Iya Panennya kapan? Ya masih lama Masih lama Ya bulan opatan Bulan opat Bulan opat Panen Oh bulan opat bulan lima Ini te peruntukannya kamarnya untuk siapa tadinya? Untuk Untuk Yang Emak Emak Kan emak kamarnya itu Kan itu buat Nyimpen padi Oh ini tadinya untuk nyimpen padi goah Iya Tadinya goah Kalau anak pulang ke Oh anaknya sebelah sih rumahnya ya Iya Tidak bareng disini Ini sepeda? Lagi dulu itu Tidak dipakai sama bapak? Enggak Enggak Gua enggak 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 Kenapa tuh dimensions yang beli dijual buat beli beras jadi kalau saya beli sepeda ini Ibu jual ya jual kalau mahal belinya dulu berapa sejuta setengah Oh belinya sejuta setengah belinya sejuta setengah mau dijual berapa ya jenisnya lagi sejuta setengah lagi kemahalan Bu Oh paling 500 nih sepedanya nih saya beli 500 ribu nah kan tapi kan sepedanya bukan buat saya nih Bu sepedanya sepedanya buat anak yatim sekolah kalau sejuta mah pasti dijual Kenapa sejuta 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 setengah ibu mau bantu anak yatim ya enggak mau ibu nggak punya enggak kan gini Ibu ngasih apa ngasih gini aja kalau sepeda ini saya pinta kemudian untuk anak yatim pergi sekolah itu kasih Bu Bapaknya enggak ada ibunya enggak ada dia ke sekolah jalan kaki sepanjang 10 km per hari kalau ada sepeda ini anak itu bisa sekolah kalau nggak ada sepeda kayaknya nggak bisa terusin sekolah lagi kalau Ibu ini sepedanya diberikan ibu buat dia hibur hidup nggak sejuta mah kau sejuta enggak enggak dijual justru saya mau minta aja buat anak yatim jangan atuh rumah gitu ibu ibu yakin nggak sama rezeki ibu yakin nggak setiap kebaikan sekarang atau nanti pasti berbuah kebaikan walaupun kebaikannya tidak mesti ngasih sepeda dapat motor tapi kita dapat banyak kebaikan Hai menolong pada sesama membantu orang-orang yang kesusahan nih sepeda ibu kan laku sejuta setengah dibelikan sama beras ini kalau saya pinta keriduan ibu ini sepeda saya pinta untuk diberikan pada anak yatim yang membutuhkan pertolongan sepeda agar dia bisa sekolah dengan baik kalau dia di sekolah dengan baik nanti ke depan dia bisa bekerja bisa menghidupi orang bisa bantu orang berarti kan kalau ibu ibu memberikan sepeda ini ibu sudah memberikan kehidupan bagi orang lain daripada di sini bapaknya nggak ada saya nanya ija ibu kira-kira kalau dipinta diberikan pada anak yatim mengikhlaskan enggak ntar dulu bapak datang kalau bapak datang bapaknya datangnya masih lama jam 4 jam 4 masih lama sayangnya keburu hujan saya minta ayo kalau ibu mengikhlaskan ini ibu yakin bahwa rezeki manusia itu tidak berarti harus datang hari ini bahwa rezeki manusia itu datang secara tidak terduga bu andai kata ibu jadi anak yatim susah banget hidupnya terus tiba-tiba ada orang yang membantu sepeda ibu bahagia selamat dia sekolah bisa jadi tentara bisa jadi polisi bisa jadi pengusaha dia bahagia andai kata ibu nih andai kata suatu saat ibu na'udbir lagi sakit tiba-tiba ibu ada yang membebaskan dari rumah sakit pembayarannya ada yang obatin dan itu bisa terjadi kalau kita berbuat sangat baik pada orang mengorbankan yang kata ibu satu juta setengah ini untuk masa depan orang dan orang juga saya tarohan deh nggak akan ada yang berani beli satu juta setengah ini ayo ibu ngasih nggak diminta keikhlasannya untuk minimal ibu deh kalau bapak malain ceritanya minimal ibu aja diminta keikhlasannya ini diberikan untuk anak yatim jangan jangan kenapa jangan tapi mana belum punya ini belum punya ibu nggak yakin bahwa kalau ibu ngasihin sepeda ini untuk anak yatim ibu ibu itu juga Allah akan beri banyak ibu ya oh nggak Yakin Ibu Ibu puasa kan ibu inmintar dulu Ibu puasa kan aku puasa Ibu yakin gak Allah tuh maha pengasih Aku mengapa ières Ibu yakin nggak ya ibu yakin gak Allah tuh maha pemurah Ayu yakin gak Allah tuh maha kaya Ibu yakin gak kalau Allah itu mah pengasih mah pemurah mah Kaya Yakin gak? Orang yang kaya hatinya Itu rezekinya tidak akan pernah terputus Orang yang kaya hatinya Insya Allah hidupnya bahagia Yakin gak? Ayo saya uji ibu Yakin gak? Yakin Nah kalau yakin Ibu yakin gak bahwa memberikan sepeda ini pada anak yatim Ada kebaikan yang luar biasa? Yakin gak? Sepeda apa? Jangan Kenapa jangan? Ya ini mah saya minta keikhlasan ibu aja nanti Kalau ibu sudah mengikhlaskan Saya akan membawa sepeda ini Dan nemuin bapaknya Ya kalau diberima ya Wah kalau Kan dikasih memakai Sepunya Berarti ibu gak yakin? Ibu gak yakin sama Allah ya? Emang gak yakin Kalau Allah maha pada sepeda nakal Enggak Ibu yakin gak sama Allah Nah ibu yakin gak sama Allah maha pengasih? Ibu yakin Allah maha kaya Pemberi rejeki segalanya Yakin gak? Yakin Yakin Kalau yakin Ibu yakin gak bahwa ketika sepeda ini diberikan setiap hari Pedalnya berputar dalam setiap hari ada kebaikan yang diputarkan? Ya yakin Yakin Kalau yakin Sok ibu ikhlasin sepeda ini Mau saya Bawa Untuk nemuin bapak Saya bawa ke situ Nanti saya bawa ke situ Ya penting ibunya dulu ikhlas Bapaknya belum ada Kemana dimarah Enggak Saya sepedanya akan saya bawa nemuin bapak Nanti kalau bapaknya tidak mengizinkan gak apa-apa Saya gak jadi Gak jadi Saya nanti kalau bapaknya tidak mengizinkan Saya tidak akan jadi membawa Saya hanya ke ibu aja Ibu ikhlas gak kalau sepeda ini diberikan? Ikhlas Tapi kan bapaknya belum datang Enggak Gini Ini diikhlaskan Nanti sepedanya saya bawa nemuin bapak Di pabrik Nanti kalau bapaknya gak setuju ya saya balikin nanya Kalau bapaknya setuju saya bawa Tinggal ibunya ikhlasnya Mama ikhlas Kalau ikhlas sepedanya saya bawa ke pabrik ya Saya bawa ke pabrik bapak saya nemuin bapak Ya sekarang bapak sudah pulang jalan Nanti saya nemuin di jalan Enggak jangan lu kesana aja tenang aja Ibu ikhlas gak? Boleh ya? Ibu ikhlas gak? Ikhlas Benar Ikhlas sepedanya saya bawa Tapi mama kalau diikhlas gak dikasih uang Ya kalau bukan ikhlas kalau gak dikasih uang Ibu ikhlas Ibu ikhlas Ibu ikhlas Ayo Itu mah namanya beli bu Ini mah saya minta untuk anak yatim pergi ke sekolah Kan datang bapak aja Enggak saya minta ini ibu ikhlas Kemudian nanti saya bawa ke bapak Nanti kalau kata bapak gak setuju Ya saya balikin lagi Saya minta ibunya ikhlas gak? Ya kalau ibu mah ikhlas Tapi kan bapak lah belum datang Nanti saya bawa ke bapak Saya bawa ke bapak sepedanya Saya bawa ke bapak Nanti kalau bapak gak setuju Saya balikin lagi Ibunya ngasih gak sepedanya saya bawa? Ya dikasih Tapi kan bapak dulu Nanti saya bawa ke bapak Nanti saya bawa ke bapak ke situ Bapaknya dimana? Di pabrik Ya nanti ini ibu jangan dulu kesana Malah itu sangguna Ya nanti kesana ibunya tenang Ibunya tenang Ya nanti Kalau ibu mengikhlaskan sepedanya nih Saya bawa keluar nih Saya menemuin bapak ke pabrik Ya kan sepedanya saya bawa Saya mau minta izin Tinggal ibu ikhlas gak sepedanya saya bawa Dan ibu berikan pada anak yatim Boleh? Boleh Ikhlas bu Ikhlas Dalam-galam ya Ibu jangan dulu nih Harus yakin Ikhlas gak? Ya tapi kalau bapak Kalau bapak gak setuju saya balikin Ya Yakin ya bu ya Ya bu ya Ikhlas bu Ikhlas Ya hatinya ikhlasin Ikhlasin hatinya Ikhlasin Ya sok Ada Nih bawa sepeda ya Bawanya gimana? Oh sepedanya Bannya ada ini bu Wah sepedanya kunci bu Ya bu Oh kunci ya Bu ikhlas bu ya Nanti sepedanya saya Ibu ikhlas Ibu ikhlasnya Asyik Benar Benar gratis Ya Iya Benar Tapi bapaknya belum datang Nanti saya ketemu bapak Kalau kata bapak setuju Ya saya 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 bawa Kalau gak setuju saya balikin Iya Ibu ikhlas ya Iya Ikhlas Ibu beli berapa harga pokok sepedanya? 100 juta setengah Ini bu Ingat 15 Ya 15 Terus? Ikhlas Ikhlas apa? Itu mah jual beli bukan ikhlas Lelah sih kalau uangnya saya ambil gak jadi beli sepedanya sepedanya saya bawa ibu ikhlasnya ikhlas ikhlas ya sepedanya tetap saya bawa uangnya saya ambil ya kan ikhlas bunuh ya ikhlas udah sepedanya saya bawa uangnya saya ambil ya bener bawa saya om sepedanya bawa ke sana ke depan ya ibu ya terima kasih ibu sudah jadi orang baik walaupun hatinya terpaksa tapi ibu ikhlasin sepeda dan saya juga ikhlasin ibu iya nih itu saya lebihin buat beli menyang goreng buat beli beras sini sepedanya om ibu jangan panik gak usah panik ya ibu ya sepedanya perbaiki oleh bapak kakek untuk bapak saya gak bukil kok bu nah ya nah 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 udah perbaiki oleh bapak sepedanya untuk bapak saya pamit ya bu ya iya iya nohon ya nohon ibu bingung kan saya juga bingung lihat ibu selamat menikmati selamat menikmati